Hai om swastiastu josh josh teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan gogoh dari Banyar Merangi Kesiman ya Seketru No Yowano Dharma Laksano dari tahun 2012 sampai 2020 Oke kita mulai saja ya dari tahun 2012 let's go nah ini dia teman-teman karya di tahun 2012 ya dari Banyar Merangi Kesiman ya teman-teman celuluk ya keren sekali benar-benar josh lanjut ke 2013 meluncur nah ini dia teman-teman karya dari Banyar Merangi Kesiman dan Pasar Timur ya di tahun 2013 ya teman-teman seorang raksasa ya teman-teman sepertinya sedang mengganggu para manusia ya keren sekali benar-benar josh lanjut ke 2014 cekidot nah ini dia teman-teman karya di tahun 2014 ya dari Banyar Merangi Kesiman ya teman-teman dengan judul gogoh Narasinga Awatara ya teman-teman keren sekali ya nah Narasinga Awatara ini adalah perwujudan dari Dewa Wisnu ya teman-teman yang menjelma ke bumi ya sebagai manusia berkepala singa ya teman-teman lihat teman-teman bagus sekali ya ini di malam hari ya pada saat ogogohnya diarak ya teman-teman terlihat sangat bagus ya dengan pantulan cahaya lampu terlihat lebih keren ya josh lanjut ke 2015 cekidot wih keren teman-teman ini dia ya karya di tahun 2015 ya dari Banyar Merangi Kesiman ya teman-teman sepertinya ini raksasa kucing ya teman-teman keren sekali ya benar-benar bagus ya top lanjut ke 2016 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2016 ya dari Banyar Merangi Kesiman ya teman-teman seorang raksasa ya teman-teman bertangan empat ya keren sekali ya ogogonya cukup tinggi juga ya teman-teman keren ya lihat teman-teman bagus sekali ya dengan aksesoris yang cukup banyak ya menggunakan mahkota juga ya keren sekali ya benar-benar top ini oke ya bagi teman-teman yang ini tak tahu ya dimana itu lokasi dari Banyar Merangi ya nah Banyar Merangi ini terletak di desa Kesiman ya teman-teman di kecamatan dan pasar timur ya nah ini pada sarokokohnya diarak ya teman-teman keren ya benar-benar josh ini lanjut ke 2017 cekidot nah ini dia teman-teman karya di tahun 2017 ya dari Banyar Merangi ya teman-teman keren ya raksasa berwarna putih ya teman-teman keren sekali ya dengan aksesoris yang cukup banyak ya benar-benar josh lanjut ke 2018 meluncur nah ini dia teman-teman karya di tahun 2018 ya dari Banyar Merangi Kesiman ya teman-teman sepertinya ini raksasa ya ada sayapnya juga ya teman-teman raksasa yang bersayap ya di atasnya itu seperti ada bade teman-teman atau wadah ya keren sekali ya lihat teman-teman rapi ya pembuatannya aksesoris mas-masannya juga bagus ya ukirannya juga bagus ya keren sekali rapi ya pembuatannya teman-teman ini arsiteknya sudah pasti jago ya teman-teman dilihat dari karyanya sangat bagus ya keren sekali ya benar-benar josh ini ogogohnya benar-benar top chair oke lanjut ke 2020 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2020 ya dari Banyar Merangi Kesiman ya teman-teman dengan judul ogogoh gringsing wayang ya teman-teman keren ya raksasa berwarna hitam ya teman-teman membawa pecut ya bagus sekali oke bagi teman-teman yang tidak tahu ya apa itu ogogoh ya nah ogogoh adalah simbol perwujudan dari butokalo ya atau roh jahat roh halus ya teman-teman nah biasanya ogogoh itu diarat satu hari sebelum hari raya nyepi ya teman-teman ya itu dimalap mengerupukan ya nah biasanya dibuat juga sebelum hari raya nyepi ya berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan ya nah ogogoh itu biasanya dibakar ya teman-teman setelah selesai pengalkan ogogoh ya dimalap mengerupukan ya sebagai simbol pemusahaan dari roh jahat atau butokalo itu sendiri ya teman-teman ini ogogohnya benar-benar joss ya dan cukup menyeramkan ya keren sekali oke teman-teman terima kasih ya saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur suk semua om, santi, 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 santi om om selamat mengering selamat mengering selamat mengering